Yeay Saeed FM balik lagi bersama Sekarang ada depan gue, Ray Prasetya Ini so manis Jangan meraih dong Ray Ray apa kabar? Gue tegang gitu ya takut ada pertanyaan yang gimana gitu apa kabar apa kabar Alhamdulillah baik gimana kabarnya Nadia Alhamdulillah baik kita bukan udah nanya-nanya kabar di kemarin ya kan ini lagi ini orangnya ramah banget ya apalagi sama fans-fansnya kalau misalnya ngeliat lagi live itu biasanya 1456 fansnya ada minimal ada di situ nyukur bulu ketek juga ada yang mau ngomongin rambut sih stop iya iya enggak maksudnya gue kalau live suka banyak banget karena kenapa enggak potong rambut aja sih jelek gitu terus ada yang bilang enggak bagusan gini terus ada yang bilang bagusan pendek ribut gitu iya gua tapi menikmati dong gimana perhatian fans-fansnya Alhamdulillah terimakasih buat kalian semua yang ah sedap tapi aku tegang nih ada buruan dong dia jadi tegang gara-gara dari mulai sekarang eh dari mulai sebelum di rekam ini gue udah ngomong kalau misalnya gue akan ngasih-ngasih pertanyaan yang berbeda dari media lain pertanyaan nggak pernah ditanyain pertanyaan yang akan mengulik seluk-beluk kehidupan dia kita lihat saja ya Reh ini pertanyaan standar dulu nih Reh dari kapan mulai jadi drummer Hai sebenernya gue main drum udah dari umur enam tahun udah mulai belajar terus gue tujuh tahun main drum eh tujuh tahun less drum juga abis itu ikut lomba-lomba setelah itu tuh baru gue ikut kayak lomba nyanyi gitu idola cilik dulu udah habis itu ya pas kelar idola cilik sempet juga ada beberapa ada beberapa job cuma bukan musik nggak usah dibilang kali ya ya itu terus ah baru start session Alhamdulillah ya pas tahun 2014 main-main maksudnya pertama kali main sama Mas Oni main Friends Halo Mas Oni Halo Mas Oni loh nah gue mau nanya nih kita baru masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang agak-agak iya mengupas tutas siapa tahu fans-fansnya pada penasaran banget jadi nih ah si Reh ini kalau gue liat Instagram lo dihapus semua terus diulang ya Wow sampai situ ya ya satu eh ya pengen dulu ada foto gue alai banget ternyata gua gua bisa ada foto selfie depan muka gini lo dulu tuh aku satu itu ada foto-foto yang nggak layak kayaknya yang kedua eh apa ya gue nggak nggak pos gue kan nggak terlalu banyak ya sekarang ya nggak pengen banyak aja sebenernya bukan karena ingin merubah image jadi cool-cool gitu ya enggak tapi gua belajar-belajar merubah ton juga aku ngeri ngeri di ini ah ton habis loh enggak pengen belajar-belajar aja biar visi bagus gitu itu alesannya bukan karena ada kenangan pahit manis di sana enggak udah gua hapus duluan pasti yang kayak gitu hahaha ini gua ada ada bisikan-bisikan maut tadi ya mau nanya ya ngelawak loh dia ada pertanyaan bisikan-bisikan maut nih tentang Bali ada apa di Bali di Bali ada foto head pasti ya terus ada jinja hahaha ya udah ada itu ada apa nih maksudnya ada kenangan apa ya Alip puas nih ya tidak ada dia puas banget loh ya di Bali ada nonton gua jadi sebenernya dia orang Jakarta sepulnya di Bali gitu oh cuma ya gitu lah hahaha gue sedih ya ini ini re berusaha menyimpan kesedihannya mungkin jadi mukanya tapi nggak bisa bohong ya kalau itu agak-agak sedih banget gitu gue juga ikut ampe kerasa sedihnya tuh di gua tuh ampe kerasa banget soalnya sabar ya oke lanjut kita pertanyaan ya hahaha oke kita masuk ke pertanyaan selanjutnya daripada gua di WhatsApp tiap hari kan oke emang gua mau bahas Instagram jadi walaupun dia udah ngapus feednya di Instagram tapi kan tag-nya kan banyak ya ya kan tag-nya banyak nah lagi cek-cek in oh banyak yang aneh-aneh di belakang situ jadi gua mau tahu nih di tag-tag-an Instagram itu ada ada nggak yang paling aneh banget ada-ada eh jadi eh nih gua lagi cek-cek sih yang paling aneh Hai apa ya gua tuh bukan aneh sebenarnya kayak kayak gua nggak suka aja jadi suka ada yang ngosipin gua mah ya misalnya gimana ya jadi dulu tuh gua suka sama cewek ada di doa celik juga terus padahal gua nggak nggak gimana-gimana tapi bukan-bukan Wow iya terus suka ada yang ngedit foto gitu suka kalau ada yang ngedit foto tapi ngedit fotonya kayak apa adanya gitu cek alai iya udahlah ya itu gitu terus sampai gua waktu itu pas sama mantan gua pas pacaran ada kayak momen berantem gitu gua lagi tiba-tiba dia ngambut gitu kenapa gua kira-kira ada yang DM di DM mantan gua lo nggak cosok kamarnya dia sosoknya sama si ini dikirimin fotonya Jack eh kurang banget jadi berantem gua kan iya kayak udah dulu deh langsung sedih sabar ya sabar yang kedua eh tolongnya muka-muka yang kayak gini di cut-cut aja boleh ya jadi lanjut lagi kalau misalnya eh lo sekarang kan konsisten nih dengan drummer banget iya nggak sih Uyis dia keluarin gitar loh ya biar santai dia konsisten banget dengan dengan hobi leh sebenernya hobi kan hobi sekaligus jadi mata pencarian ya kalau gua bilang lo bukan hobi sebenernya sih apa ya kalau dulu ya hobi buat gua kayak main basket gua sih yang lain gitu kayak kalau main drum itu main musik kayak udah apa ya ngomongnya ya dulu tuh gua eh punya impian gue cita-cita jadi musician player gitu Alhamdulillah sekarang satu kewujud tapi sebenernya bukan hobi kalau gua serius sih please music is over me aja sih iiii sedap tapi kalau misalnya drummer dia kan maininnya kebanyakan lo sebenernya tipikal drummer yang emang lo mau mau main untuk lagu yang ada beatnya aja atau enggak dan dan lagu kesukaan lo tuh sebenernya tuh yang kayak gimana lagu kesukaan gua R&B sih R&B gospel gitu-gitu tapi kalau misalnya disuruh disuruh buat main sama siapa gitu lo milih-milih atau enggak? enggak gue pernah kok waktu itu kayak Alhamdulillah ngisi buat penyanyi dangdut gue pernah terus gue main acara dangdut di bulan puasa 64 lagu dangdut semua tuh hampir sikis gue kena dangdut semua itu pernah juga tapi gue gak milih-milih karena basicnya juga gue pengen pengen banget bisa produce pengen bisa jadi composer juga ya otomatis gue harus suka semua musik gue harus pelajarin semua musik tapi udah alat asik-asik ya pake kamu terus alat musik apa aja nih sekarang yang udah bisa dimainin? iya sebenernya semuanya masih belajar tapi bisa dong? ya Alhamdulillah bisa dikit-dikit ah kenapa dia malu-malu sendiri loh ngomongnya gue lagi belajar main piano gitu-gitu aja sih lagi belajar main piano, main bass pengen bisa, pengen bisa ah senjata terakhir senjata terakhir kalau misalnya rayuannya atau whatsappan tiap harinya enggak mempan jadi bisa pakai alat musik bener gak? aku mentok banget sih kayaknya ya aku mentok banget udah gak ngomongin apa-apa ke dulu sih waris sekarang? sekarang belum coba lagi kamu mau lagi loh sekarang lagi-lagi-lagi-lagi-lagi-lagi-lagi padahal gak mancing nanyainya serius dari tadi ya dia terpancing sendiri oke lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya kalau ini baru bertanyain kalau sekarang udah punya pacar apa belum sih? jujur belum udah berapa lama jam loh? udah berapa lama ya Jack? berapa ya? enggak enggak setahun setengah kayaknya kasihan iya setahun setengah setahun setengah setahun setengah udah jomblo dari segitu banyaknya fans ada enggak nih? nih ceritanya aja nih ada enggak kira-kira yang menarik hati ya bisa lah gue jalan atau apa? pernah enggak? enggak jujur enggak, gue enggak pernah jalan sama mereka kenapa? ya enggak aja ya apa enggak pada qualify? apa ya? enggak, gue sebenarnya suka jujur ya jujur gue juga ngecek-ngecek juga dikit tapi gue enggak pernah yang kayak ngajak jalan ketemu banget gitu enggak 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 tapi pas main gitu suka ada yang nungguin enggak? suka ada yang nungguin mas ini apa nih? mas ini apa ya? oh, ada alhamdulillah ada jadi kayak yang niat banget gitu ada oh iya ada, dulu gue dulu banget gue masih umur berapa gitu gue lagi tidur di rumah tiba-tiba gue dibangunin jadi ada yang dateng tuh mau ketemu gitu buahnya males gitu tapi gue tanya dari mana sih? katanya dari Sukabumi dari... dari... apa? yang... yang di Lombok tuh Matraman... eh Matraman Matarang iya 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 ada juga pernah Matraman... apa? dari Surabaya mungkin ya? eee... enggak... wah... anjir gue baru enggak gitu wah gila ya enggak enggak gue pernahnya dulu Sukabumi terus dari... dari Mataram pernah kayaknya terus... terus Bandung Pemalang apa? tapi lu keluar nyamperin? eee... nyamperin nyamperin nih nyamperin iya terus nih eee... tapi kepikiran enggak? kalau sekarang tuh lu umurnya berapa sih? 20 kalau lu udah cepat enggak eh ini 20 banget emang? iya 20 sekarang beneran 20 sekarang beneran 20 eh gue... 20 nih rek 27 hampir sama sama gue gue pengen berasa muda aja gue pengen berasa muda aja gue pengen berasa muda aja ya udah kita lanjut di umur lu yang sekarang 20 ini kepikiran enggak dalam waktu cepat ini ingin menciptakan atau membuat apa? atau mungkin mau ada konser drum atau segala macem? jujur gue deket-deket ini pengennya secepatnya pengen rilis band gue udah eee... ada deh ntar ya ntar aja ntar aja ntar tapi kita dihubungin dong ya buat ngeliput iya pasti 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 terus ya yang pasti ya gue eee... pengen pengen punya album sendiri sebenernya juga pengen punya album sendiri cuma eee... gue ketinggalin band gue dulu sih band gue sendiri dulu baru ke arah berapa lama emang udah mulai band ya? band gue udah udah lama sebenernya cuma pada sibuk-sibuk pada sibuk-sibuk kayak mau rilis single juga belum semuanya gila-gila-gila-gila-gila-gila peras dikedipin gitu loh hahaha oke terus gue pengen pengen denger doang mungkin lo punya eee... kata-kata buat memotivasi eee... temen-temen seumuran lo supaya supaya bisa konsisten atau supaya bisa seenggaknya kayak lo deh sampai taraf ini gitu apa ya kata-kata yang pasti eee... ya lo satu harus konsisten dan lo harus eee... apa ya gue bingung nih panjang nih panjang panjang apa ya oh iya gelek ya gue bingung ngomongnya gimana kalo... gue gitu ya kalo gue SD, SMP, SMA abis itu eee... gue gak kuliah gue belum kuliah dan gue dan gue pun juga eee... gak akan ngantor kayaknya nih gak... gak akan ngantor gak... gak boleh juga sama gak di... iniin juga gak di... rekomendasiin juga sama almarhum bokap gue pasti gue di musik ya kan gue harus fight gue harus konsisten gue harus fokus gitu ya... tipsnya ya... apa ya... lo... lo mau dengerin orang terus banyak sebenernya sih Nat aku jadi malu sih diliatin banyak apa sih lebih ke apa nih aku... aku bingung iya... lo kasih pesen deh buat temen-temen di luar sana enggak gak semua orang supaya bisa jadi sesuatu iya... supaya bisa jadi sesuatu ya lo harus eee... lo udah tau nih apa yang lo mau di... kedepannya ya lo fokusin konsisten jangan... jangan... belok-belok lah isinya soalnya gue... aduh... jadi enggak ya enggak soalnya gue ada beberapa orang yang ngeliat gitu kalau gak konsisten jadinya lo ya kalau setengah-setengah terus gak akan jadi apa-apa bukan gak akan jadi apa-apa gimana ya bukannya ngomong nih maksudnya ya progresnya lebih lambang di sini saudara-saudara satu pertanyaan lagi untuk fans lo nih terutama untuk fans lo tipe cewek kayak gimana? paling tryer enggak kalau itu lain kalau sebenarnya kalau tipe cewek sih yang penting eee... tahu dan ngerti sama kerjaan gue sih satu itu tahu bahwa jam kerja musisi itu gak nentu ada kadang pulang cepat kadang pulang pagi kadang gue harus nginep atau misalnya alhamdulillah ada gig di luar kota yang gue gak pulang kayak gitu harus tahu itu satu ngerti sama kerjaan gue gitu bahwa gue ya dalam dalam eh... peluktu aktif terus dia harus support gue kayak gitu-gitu sih ini dia ngomonginnya lebih ke calon istri sih kayaknya daripada nyari pacar dia harus peluktu aktif ya gue penghasilannya perbulan lu nyari calon istri apa pacar maksudnya tarif apa gimana ini maksudnya iya pokoknya itu kalau tipe fisik sebenarnya gue yang gak gimana-gimana justru gue gak suka yang cantik kayaknya terang banget gitu maksudnya gimana ya maksudnya shiny gitu di mata gue exposure-nya ke kanan banget tuh maksudnya yang glamour gitu maksudnya gue gak suka aku suka yang lucu mesh sederhana wah gila lu udah sebutin gak kayak misalnya lumayan kecil gitu enggak-enggak spesifik aja kecil atau enggak gimana gitu kebetulan aja nan kebetulan dapetnya yang lebih kecil miskin mesh gitu dan gemesin pokoknya intinya kalau mau jadi pacar area harus gemesin main main apa ya main apa ya oh manggung bukan mancing lah gitu salah ngomongannya ambiku terus pakai bandana suka gue sama cewek pakai bandana suka banget gak tau kenapa dari dulu harus yang ngeliatin itu gitu ya terum kita lagi ngobrol loh padahal ya udah daripada dia takut sama gue lama-lama kita udahin aja karena sebentar lagi Ray mau manggung di Gandaria City sama Teddy Aditya ih sedap Gandaria City dengan Teddy Aditya jadi kalau misalnya ada acara-acara yang ada Teddy Adityanya dapat dipastikan ada Ray juga ya biasanya iya jadi buat kamu-kamu yang ingin lihat Ray secara langsung lihat Teddy Aditya pasti ada Ray gitu ya oke Ray thank you banget lumayan sih lumayan agak takut ya asik ini tegang banget loh tadi oke Ray thank you banget perbincangan yang seru padahal bincangnya biasa aja sih tapi untung ekspresif banget jadinya seru dan kalau misalnya mau nanya-nanya sama Ray bisa langsung Instagramnya apa? Ray Presity 222 222 222 222 oke Ray Presitya 22 R-A-Y-P-R-A-S-T-Y-A bener gak? 22 oke dan sampai ketemu di Site FM berikutnya karena masih banyak banget yang akan kita kupas tuntas bye-bye bye-bye Ray bye-bye bye-bye bye-bye-bye bye-bye-bye selamat menikmati